Oke guys, pertama kita masukin si bahannya ke lubangnya si sepatu lilit ini Jadi kita pertama itu sepatunya diangkat Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Ajamai Tutorial Video kali ini saya membuat tutorial cara menggunakan sepatu lilit Dan ini sepatu lilitnya sudah saya pegang Nah, modelnya yang seperti ini Oke, ini sepatu lilitnya Ini ya Dan cara memasangnya atau cara kerjanya itu seperti apa Dan kita akan pasang di sini Oke, kita akan pasang dan ini sebagian dari belakang ya Ini bagian dari belakang dan kita sekarang kencengin aja di baut Kencengin aja di baut ya Oke, sepatunya sudah kita pasang ya dan posisinya seperti ini Jarumnya ya, jadi dia agak mepet ke pinggiran sebelah kiri ya Seperti ini Seperti ini ya, jarumnya tuh mepet ke sebelah kiri ya Sekarang kita akan tunjukkan cara kerjanya sepatu lilit ini seperti apa Karena di video sebelumnya sudah jelaskan cara kerja sepatu lilit Tapi banyak bertanya, katanya kurang paham dan kurang mengerti Dan sekarang akan saya jelaskan sedetail mungkin Nah, seperti ini Sepatu lilit Oke guys, sepatu lilitnya sudah kita pasang di sini ya Dan kita akan masukin si benangnya ya Nah, kita sudah masukin si benangnya Dan ini spoolnya juga Kita kasih benang warna pink juga ya Dan kita akan pasang di bawah ini Nah, sudah pas Dan sekarang kita akan coba untuk Nah, ini bannya sudah saya ambil Dan kita akan tunjukkan cara kerjanya itu Seperti apa Oke, dan caranya itu diangkat sedikit Seperti ini ya, diangkat Lalu bagian bawah sama bagian atas itu dibedain sedikit ya Seperti ini Dan sepatu ininya Sepatu lilitnya ini diangkat seperti ini Lalu kita masukin seperti ini Nah, seperti itu kan Kita masukin Lalu kita injek sedikit Nah, bisa kita lihat Nah, seperti ini Dimasukin gitu ya Nah, seperti ini Lalu kita pegang di sini Tangan kita pegang seperti ini ya Nah, kalau diinjak itu Nah, seperti itu ya Jadi dia ngelilit sendiri Jadi, tangan kita posisinya Jangan ke sebelah sini ya Tapi tangan kita agak ke sebelah sini gitu Jangan terlalu lurus juga Jadi, tangan kita agak sebelah kanan gini ya Nah, seperti ini Jadi, dia sudah Sudah ngikutin sendiri ya Nah, seperti ini Kalau kita injek nih Kita pegang tangan kita nih Agak sebelah kanan gitu ya Nah Seperti ini Jadi, kita tinggal pegang seperti ini ya Oke guys Nah, pertama kita masukin si bahannya ke lubangnya si sepatu lilit ini Jadi, kita pertama itu sepatunya diangkat Nah, lalu dimasukin ya Dimasukin ke Ke apa sih Ke lubangnya si sepatu lilit ini Nah, seperti ini Kita masukin ke lubangnya si ini ya Lalu Lalu kita injek sedikit Nah, kalau misalnya sudah masuk si bahannya ke lubangnya si sepatu corong ini Atau si sepatu lilit ini Nah, kita tinggal injek aja Oke, dan kita tinggal megang seperti ini ya Nah, dipegang tangan kita agak ke sini ya Agak ke sebelah sini Bukan ke sebelah kiri ya Tapi agak ke sebelah kanan Seperti ini Nah, bisa dilihat ya Nah, seperti ini Bisa dilihat Cara kerja si sepatu lilitnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke guys, itulah cara kerjanya si sepatu lilit ini ya Dan tadi saya sudah jelasin cara kerjanya si sepatu lilit itu Jadi seperti tadi yang sudah jelaskan di belakang ya Dan semoga video kali ini bermanfaat Karena kemarin banyak yang bertanya Mas, tolong diperjelas lagi cara tutorial kerjanya si sepatu lilit atau si sepatu kelim ini ya Dan di video kali ini saya sudah jelaskan Semoga paham apa yang saya maksud ya Oke, sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk seluruh support channel ini Dengan subscribe, like, komen, dan share Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih